Jaringan pengendar narkoba jenis sabu dan pil koplo berskala nasional yang biasa beroperasi di sejumlah kota besar di wilayah Pulau Jawa, kami siang berhasil diungkap tim reserse narkoba Polres Sidoarjo. 14 tersangka berikut 2 tersangka utama, masing-masing seorang wanita muda berinisial R30 tahun, warga Babakan Bogor dan HS38 tahun, warga Kemayoran Jakarta Pusat berhasil ditangkap dan langsung diamankan di Mapolres Sidoarjo. Dari penangkapan jaringan pengendar narkoba berskala nasional ini, polisi berhasil mengamankan 2,9 kg sabu dan ribuan butir pil koplo, serta sejumlah handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi para tersangka. Ironisnya, dari hasil pengembangan kasus diketahui jika anggota jaringan pengendar narkoba ini digerakkan oleh dua penghuni lapas Salem Badan Cirebon yang kini masih dalam penyelidikan dan penyidikan polisi. Pengungkapan jaringan pengendar narkoba berskala nasional ini sendiri berhasil dilakukan setelah polisi menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkoba di wilayah Sidoarjo yang melibatkan otak jaringan yang berada di Bogor. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika para anggota sindikat pengedar narkoba ini mengedarkan sabu dalam bentuk paket kiriman pos yang dikemas di dalam charger HP dan lampu LED sehingga tidak tampak dari luar. Pendalaman Polis Sidoarjo Kolda Jatim mendapatkan 42 kasus dengan 47 tersangka di mana 47 tersangka tersebut 45 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan sebanyak 2,913 kilogram sabu atau mungkin kalau dirupiahkan sebesar 4 miliar 79 juta. Kemudian double L sebanyak 8.893 butir. Kemudian ganja sebanyak 0,20 gram. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini belasan tersangka anggota jaringan sindikat pengedar narkoba berskala nasional ini diamankan di sel tahanan Polres Sidoarjo. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara 20 tahun sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.